Halo selamat sore apa kabar semua kembali lagi bertemu kita bertemu pada sore hari ini apa kabar semua semoga dalam keadaan sehat-sehat sore ini saya akan membuat satu buah tutorial yang sudah ulang-ulang ditanyakan oleh teman-teman ke saya walaupun saya juga bukan master bukan senior juga tapi sering teman-teman tanya ke saya yang jadi persoalan yang akan kita bahas sore hari ini adalah tampilan Microsoft Word yang tidak ada di desktop di tampilan depan sini tidak ada ini sebenarnya masalah tidak terlalu berat tidak terlalu rumit cuman bagi teman-teman yang pemula yang belum pernah sampai di sini ini adalah satu masalah ketika mau mengerjakan suatu pekerjaan jadi pusing kok mau dari mana mau memulainya mau mengetiknya dari mana tampilan Word tidak ada nah ini kan sering terjadi biasanya tidak secara sengaja terhapus dari tampilan depan dari desktopnya ini terhapus ini bagaimana caranya untuk kita mau mengembalikannya bagi teman-teman yang senior ini adalah hal yang kecil tapi bagi kita yang masih awam ini adalah satu masalah besar ketika buru-buru mengerjakan pekerjaan ketika membukanya mau memulainya dari mana nah ini mungkin salah satu pelajaran kecil yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua yang baru menemukan channel ini atau yang baru dilihat di video juga mungkin pertama kali saya mau buat ini ini mungkin adalah pelajaran baik untuk tidak memperpanjang kata kita akan memulainya tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe like comment dan share sebanyak mungkin baik kita akan memulai ini caranya adalah arahkan kursor ke sudut kanan bawah dekat jendela Windowsnya ini pada tempat disini klik disini klik tab muncul bisa ketik di dalam muncul begini kita ketikkan di dalam situ word ketik word word ini nah sudah muncul di atas jangan yang ini yang sebelah kanan ini jangan yang kiri ini kita akan kursor ke sini lalu klik kanan oke sudah klik kanan muncul tampilan seperti ini kita akan kursor ke bawah lalu klik open file location ini yang di klik setelah di klik maka muncul tampilan daripada isi microsoft office microsoft office itu baik dari 2007 2010 2013 2016 dan seterusnya update terbaru disini seperti ini semua intinya bahwa microsoft word eh office itu di dalamnya word excel powerpoint dan lain-lain sebagainya tapi yang paling jelas yang dipakai yang paling umum sampai masyarakat akar rumput yang tahu persis itu adalah cuma tiga ini tapi yang paling banyak adalah tampil dulu word ini ada excel juga ada powerpoint juga itu yang paling banyak dikenal baik ini adalah tampilan daripada microsoft ini akan kita tampilkan disini disini tidak ada akan kita tampilkan akan kita tampilkan nah ini dia setelah dapat ini kita klik kanan lagi nah muncul jendela seperti ini seperti biasanya kita mau copy sesuatu file muncul seperti ini kita ulangkan kursor lagi ke menu send to send to jangan di klik akan ke sebelah kanan lalu turun ke bawah di desktop kret 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 sudah sudah muncul di bawah ini ini kalau dilihat masalah yang kecil tapi bagi teman-teman yang masih pemula masih baru masih awam ini adalah satu masalah besar jadi ini mungkin menjadi satu pelajaran menjadi suatu pelajaran yang baik untuk teman-teman juga bagi kita semua agar ini dapat diperhatikan sehingga ketika ada masalah begitu yang terjadi kita sudah tahu caranya untuk kita dapat mengembalikannya ke desktop ke layar tampilan depan ini mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan teman-teman yang baru lihat ini channel tolong tekan tombol subscribe tekan like tekan like kalau bisa komen dan diharapkan untuk share sebanyak-banyak mungkin kaya teman-teman yang lain agar kita sama-sama boleh tahu hal-hal kecil yang sebenarnya bisa di atasi tapi yang membuat kita jadi kita anggap itu sebagai suatu masalah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terima kasih dan selamat sore selamat beraktifitas selamat menikmati